Gideon adalah orang yang lemah, namun ia diakui sebagai prajurit Tuhan yang besar. Dengan iman kepada Tuhan, ia maju ke medan perang, membawa kendi kosong, trompet, dan obor. Hasilnya, ia menang perang hanya dengan 300 orang prajurit saja. Nah, kalau begitu, mari kita membuat sebuah obor. Bahan persiapannya adalah kertas berwarna coklat, kertas ukuran setengah persegi berwarna merah, dua lembar kertas ukuran seperempat persegi. Pertama-tama, mari kita buat bentuk apinya. Kertas merah persegi dilipat dua ke samping. Lipat segitiga dengan menyesuaikan ujungnya, lalu buka lipatannya. Kemudian lipatlah sepertiga bagian ke dalam sesuai garis tengah. Balik kertasnya, lalu lipatlah ke atas menyesuaikan titik sudutnya. Buka lipatan kecil yang di bawah. Lipat ke dalam hingga persegi ujung atas menjadi lancip. Lipatlah sisi yang lain dengan cara yang sama. Kemudian buka lipatan kertas berwarna. Balik dan lipat ke atas segitiga bawah sesuai garis tengah. Lipat sedikit ke dalam semua bagian yang lancip. Setelah itu, balikan kertasnya. Taraaa! Apinya sudah selesai. Sekarang kita buat obornya. Lipat jadi dua bagian, kemudian lipat lagi jadi dua bagian. Balik kertas, lalu lipat setiap ujung sesuai dengan garis tengahnya. Lipat bagian segitiga bawah, balik kertas, lipat bagian atas sesuai garis tengah. Balik lagi kertas dan lipat ukuran sepertiga dari keseluruhan. Lipatlah sisi yang lain dengan cara yang sama. Buka kertas yang terlipat di atas. Tekan dan lipat ke dalam hingga ujungnya jadi lancip. Sekarang masukkan kertas tadi dan lipat ke dalam ruang yang ada di belakang kertas berwarna. Tekan dan lipatlah kertas yang tertutup, menyesuaikan garis bawah. Taraaa! Obornya sudah selesai. Sekarang kita gabungkan obor dan apinya. Lipat kertas ukuran seperempat menjadi api kecil dengan cara yang sama seperti api obor. Lipatlah kertas berwarna kayu. Kertas dibengkokkan seperti kayu api unggun. Taraaa! Kayu api unggun sudah selesai. Milikilah hati dan keberanian seperti Gideon dalam menghadapi kesulitan apapun. Jadilah anak-anak yang pemberani dan beriman kepada Tuhan.